Pemirsa puluhan pengurus serikat buruh meminta gubernur merevisi upah minimum Provinsi Jabar 2021 yang tidak naik. Menurut mereka penghitungan UMP tidak hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang tidak naik. Mereka berharap COVID-19 tidak membuat pemerintah mengabaikan peraturan yang ada, karenanya mereka pun menuntut upah minimum kota kabupaten pun naik sebesar 8 persen. Puluhan pengurus beberapa serikat buruh mendatangi Gedung Sate Bandung untuk beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat Senin Siang 9 November 2020. Dalam audiensi tersebut mereka menyatakan tuntutan agar UMP Jawa Barat 2021 direvisi. Menurut mereka berdasarkan PP 78 tahun 2015, penghitungan UMP seharusnya tidak hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kuartal 2 yang tidak naik, tapi juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi year on year. Mereka pun berharap COVID-19 tidak membuat pemerintah mengabaikan peraturan yang ada, karenanya mereka pun menuntut upah minimum kota dan kabupaten yang dijadwalkan ditetapkan pada 21 November naik sebesar 8 persen. Sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang 13 2003 dan PP 78 jelas. Cara menetapkan upah minimum sudah ada, rumusannya. Jangan gara-gara ada pandemi, kemudian itu diabaikan aturan-aturan itu, itu yang kita ingatkan kepada Pak Gubernur. Tentu hari ini kita diterima, kita apresiasi. Dan mudah-mudahan hasil pertemuan hari ini menjadi satu catatan penting kepada Pak Gubernur agar penetapan upah minimum pada nanti sebelum tanggal 21 itu tetap naik. Khususnya di seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat. Mengenai tadi tuntutan kita 8 persen, ya itu tuntutan. Kalaupun ingin didiskusikan, kita mengambil rata-rata, kita juga terbuka. Kita harap kepada Kabupaten Kota di Jawa Barat, Dewan Pengupahannya, tidak usah khawatir, rekomendasikan kenaikan. Karena kami juga kecewa kepada Gubernur dengan mengindaklanjuti SE Menaker, UMP tidak naik, nanti ditindaklanjuti oleh Gubernur mengirimkan surat kepada Bupati Wali Kota se-Jawa Barat agar mengikuti SE Menaker. Artinya adalah secara spesikis mengirimkan sinyal kepada Bupati Wali Kota agar UMP-nya tidak naik. Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan penetapan UMK akan berbeda-beda setiap dinamika ekonomi dan karyawan lokal pada tiap kabupaten dan kota. Pihaknya pun menampung aspirasi buruh dan berharap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan banyak masalah. Nah, UMK ini adalah keunangan pengajuan pertama dari Bupati dan wali Kota, saya monitor berbeda-beda di selanjutnya dengan dinamika ekonomi dan karyawan lokal. Mungkin ada yang naik, mungkin ada yang tidak, dan lain sebagainya. Saya berumah dengan datanya, tapi ini menjelaskan hal 21 kita akan sampaikan segera-segera publik Jawa Barat secara ekonomi mengalami efekraksi yang cukup dalam. Mudah-mudahan ada kebijakan ini, kita tidak banyak masalah. Selain UMK dan UMP, buruh pun mengajukan keberatan terkait UMSK.